Ketika kalian sudah monetisasi Youtube, maka kalian bisa memasang iklan di video Youtube kalian. Bagaimana sih cara memasangnya dan beberapa tips dari saya. Terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan. Oke, kembali lagi di Ageng Daily, dimana ini saya akan membahas iklan. Nah, jadi buat kalian yang sudah monetisasi, pasti kalian bisa memasang itu iklan. Dan iklan itu ada beberapa pilihan. Ketika kalian sudah memasang di video kalian, kalian juga bisa memasang langsung. Tapi di sini ada info terbaru, yaitu kalau kalian itu di 10 menit, kalian bisa memasang iklan custom. Nah, tapi ada yang lebih baru lagi, dimana kalau kalian lihat di studio baru, Maka kalian akan melihat berita iklan mitrol, kalian baca sendiri di sini, berpotensi pendapatan baru. Nah, jadi kalau dulu itu, kita itu harus dapat yang 10 menit. Tapi kalau kita itu sekarang sudah bisa untuk video yang berdurasi 8 menit. Nah, jadi buat kalian yang dulu mikir-mikir sampai 10 menit durasi video kalian, maka kalian 8 menit saja sudah cukup, kalian bisa mendapatkan iklan mitrol. Nah, jadi tidak lama lagi, video berdurasi lebih dari 8 menit sebelum 10 menit, akan memenuhi syarat untuk iklan mitrol, yaitu iklan custom ya. Terus kalau kita klik itu, maka kalian akan dapat lebih detailnya, kapan sih fitur itu akan diadakan. Di sini kalau kalian baca lebih detail, yaitu saat hanya berdurasi 10 menit yang menulis syarat untuk iklan mitrol. Dan mulai akhir Juli, video berdurasi lebih 8 menit akan memenuhi syarat untuk iklan mitrol. Nah, jadi iklan itu akan meluncur sebelum tanggal 27. Jadi setelah tanggal 27 Juli, kalian itu sudah bisa dipasang iklan mitrol secara custom di durasi video 8 menit. Dan kita akan langsung membahas bagaimana sih cara memasak iklan di video kita. Oke, nah jadi saya sudah di bagian studio YouTube kita ya. Nah, jadi kalian gunakan Chrome pakai mode desktop. Setelah itu kalian menuju YouTube Studio, lalu kalian pilih tab bagian di video. Setelah itu, kalian akan melihat di sini bagian video kalian. Kalau punya saya kan sudah aktif. Jadi buat kalian yang sudah monet test, baru saja monet test, pasti kalian bingung bagaimana sih cara memasak iklan. Kalian tekan saja ini, di antara kota ini kalian pilih yang pilih semua. Kenapa kalau tidak satu saja, kalian biar sekaligus gitu. Karena kalian itu baru monet test ya. Kalian tekan pilih semua, maka semua video kalian akan dipilih. Tapi maksimal hanya 30 video ya. Lalu kalian tekan edit. Nah, di sini kalian akan melihat menu yaitu monetisasi. Lalu kalian klik. Nah, setelah itu kalian pilih aktif. Kalau sebelumnya kan itu non-aktif. Kalian pilih aktif. Setelah itu, kalian tekan perbarui video. Klik. Nah, maka otomatis kalian videonya semua akan dikasih monetisasi. Setelah itu, kalian cari video selanjutnya. Misalnya kalian ada video untuk yang next lagi. Di sini kan kita punya, misalnya kalian punya video banyak. Nah, kalian klik lagi halaman berikutnya. Lalu lakukan seperti tadi. Agar keluar iklan semua di video kalian. Setelah itu, kalian langsung aja memikirkan untuk video yang udah berdurasi 10 menit lebih atau 8 menit lebih. Nah, jadi buat kalian yang sudah di tanggal 27. Mungkin saya uploadnya sudah tanggal 27 ya pastinya ya. Lebih mungkin. Nah, jadi kalian udah bisa masang iklan dari durasi yang 8 menit videonya. Saya akan kasih contoh yang 10 menit. Di mana kalian mungkin kalau saya ini belum bisa yang 8 menit ya. Lalu kalian tekan detail di bagian video. Nah, di sini kalian cari IA itu di bagian opsi lainnya. Nah, kalian ke bawah terus. Nah, di sini kalian akan melihat monetisasi. Nah, di sini kalian akan melihat beberapa menu di bagian monetisasi. Yaitu di sini ada iklan display, iklan overlay, iklan sponsor, iklan pendapatan dilewati, dan lainnya. Di sini kalian akan melihat video diputar midroll. Nah, jadi saya kan tadi udah menjelaskan tentang midroll yaitu iklan custom. Jadi kalian tuh bisa mengatur sendiri. Cuma yang dulu itu peraturannya adalah iklan yang durasinya 10 menit lebih. Sedangkan kalau sekarang kalian pasti udah bisa yang 8 menit. Jadi kalian edit aja. Kalian tekan di bagian kelola midroll. Nah, di sini kalian akan melihat bagian halaman yaitu bagian tab. Yaitu di mana iklan akan diletakkan. Di sini saya memiliki tips yaitu 1, 2, 3. Di mana kalau kalian memiliki durasi video 10 menit, kalian kasih 3 iklan aja. Nanti kalau yang 15 menit, kalian kasih 4 aja. Gimana sih cara masangnya? Oke, kita akan kembali ke bagian awal aja. Kita hapus dulu semua iklan di sini. Nah, jadi kalian akan melihat di bagian awal itu seperti ini ya. Nah, lalu kalian bagi pengguna Android mungkin akan cukup susah pastinya. Lalu kalian tekan di bagian sini akan melihat jeda iklan. Nah, kalian kasih yang di tengah, 1. Lalu di bagian sepertiganya, 1 juga. Lalu di bagian sepertiga lagi juga, kasih juga. Kenapa? Karena di bagian awal sudah ada iklan. Di sini juga ada iklan, 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 iklan. Nah, jadi 1 video itu dikasih 5 aja untuk video itu. Tapi, ini pun sebenarnya sih meskipun kita udah dolar hijau, itu tidak sepenuhnya di antara 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5 di bagian terakhir nanti ada. Itu tidak sepenuhnya akan muncul terus. Itu tergantung YouTube kalian gitu loh. Jadi, kalian kasih 3 aja di sini. Nah, untuk video durasi 10 menit. Kalau kalian terlalu banyak, kasih juga buat subscriber kalian. Nah, lalu kalian tekan lanjut, maka otomatis akan disimpan oleh YouTube. Letakkan iklan kalian. Nah, setelah itu kalian tekan simpan. Nah, jadi itu dia cara memasang iklan di video kita. Nah, jadi itu dia cara memasang iklan di YouTube dan beberapa info terbaru dari YouTube tentang iklan. Nah, jadi sekian dari Ageng Daily. Jika ada pertanyaan, kalian silahkan saja komentar di video ini. Ya, terima kasih telah menonton video saya dan sampai berjumpa. Sampai jumpa kembali.